assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya itu mau buat sesuatu yang spesial ini tuh saya pernah jualan alhamdulillah ya laris manis dan ini ada sambal yang ciri khasnya sangat-sangat saya rahasiakan dan kali ini akan saya bongkar di video saya episode ter-se-pe-sial nah ada yang tau ini apa? ini tuh adalah burung puyuh burung puyuh yang unyu-unyu yang penghasil telur puyuh nah ini tuh burung puyuh yang sudah tua dari video-dari video ownernya kita sudah tau ya sudah menyimak gimana prosesnya hingga menjadi puyuh yang empuk nikmat dan kuning ini oke kita langsung ya oh iya sebelum proses selanjutnya ini tuh pasti akan ada sisa-sisa sedikit bulu daris puyuh gak apa-apa ya nanti dibersihkan ya sebelum kita eksekusi ke tahap berikutnya yang pertama kita siapkan bahan sambalnya ini tuh ada cabai rawit bawang putih, bawang merah cabai besar dan juga tomat nah ini dia si rahasianya si belimbing bulu lanjut kita ke bumbu-bumbunya ada garam ada bumbu penyedap dan juga gula pasir nah ini bahan pelapisnya ada 1,5 kg tepung terigu dan juga tambahannya tepung beras tepung kanji garam dan juga bubuk ruiku untuk semua takarannya ada di deskripsi box ya kita siapkan wadah yang agak besar untuk menampung semua bahan-bahan dari tepung untuk yang pertama kita masukkan tepung terigunya masukkan semua tepung terigunya setelah itu kita masukkan tambahan bumbu lainnya jangan lupa diaduk rata ya aduk rata supaya nanti semua bumbunya itu tercampur dengan rata lanjut kita ke tahap sambal nah kita siapkan teplom bahan-bahan sambalnya sudah saya cuci ya nah ini dia bahan-bahan sambalnya sudah saya cuci bersih dan kita langsung masukkan ke dalam teflon yang sudah kita sediakan beri minyak secukupnya ya kita masak ini sampai benar-benar layu dan semuanya sampai benar-benar matang nah ini saya masukkan tomatnya langsung tanpa saya potong-potong karena saya pengen nanti saat di blender nanti ada rasa segar dari si tomat untuk si blimbing buluhnya kita sisihkan dulu ya kita masukkan nanti saat kita akan memblendernya nah kita cek dulu supaya gak terlalu mateng atau gak terlalu gosong nah ini dia hasilnya segar ya lanjut kita ke blender blender semua bumbu yang sudah masak tadi kita masukkan semuanya tenang saja ini pasti akan hancur dengan rata karena kita sudah menggorengnya dengan sedikit agak layu jadi akan semua rata tanpa kalian khawatirin akan bergumpal-gumpal untuk dari teksturnya sendiri kalian bisa pilih mau kasar atau enggak saya tuh pengennya halus ini ya jadi saya pakai blender juga sekaligus supaya lebih cepat sekalian saja masukkan sisa minyak tadi lalu kita blender setelah setengah halus seperti ini kita masukkan belimbing wulu tadi nah belimbing wulu ini sesuai selera ya kalau kalian seneng agak kecut gitu bisa kalian tambahkan dan untuk penggunaan garam juga disesuaikan dengan belimbing wulu ya ya hasilnya ya langsung kita tumis kita masukkan ke dalam teflon yang tadi tanpa kita kasih minyak lagi karena tadi kan sudah ada minyaknya dan kita tumis ini sampai dia itu agak sedikit set dan agak sedikit kering gitu loh supaya nanti ketahanan dari sambal ini bisa lebih lebih tahan lagi untuk kita simpan kita masak dengan api kecil ya supaya enggak gosong nah tambah lama hasil sambal ini akan berubah warna menjadi agak kemerahan jadi jangan khawatir warnanya akan pucat karena ketika matang nanti hasilnya akan berwarna merah cerah lanjut kita akan masukkan bumbu penyedap serta garam dan gula tadi untuk garamnya disesuaikan dengan banyaknya si belimbing wulu ya sekali lagi garam disesuaikan dengan si belimbing wulu kalau memakai belimbing wuluhnya sedikit maka garamnya agak dibanyakin kalau memakai belimbing wuluhnya agak banyak garamnya itu agak sedikit saja ya karena rasa asin dari si belimbing wuluh akan nyatu dengan disambal sebenarnya tanpa adanya penyedap pun ini tuh sudah enak banget tanpa ada micin ini pun sudah enak banget nah ini dia warnanya sudah mulai memerah ya ini tuh sudah hampir mateng kita tinggal tunggu sebentar lagi supaya ini agak kering supaya kita nanti pada saat nyimpan itu lebih enak dan lebih tahan lama ini dia sambal yang sudah matang sudah kering nah ini akan mengeluarkan sedikit minyak ya warnanya cantik ya sebelum kita melumuri si puyuh dengan tepung kita akan membelah dua memotongnya menjadi dua seperti ini supaya nanti pada saat menggoreng itu lebih mudah karena kalau satu bagian kayak gini kita langsung tepungin kita akan merasa kesusahan kesulitan dalam proses menggorengnya kita membutuhkan wadah yang lebih besar supaya bisa menggoreng dengan sempurna kita lakukan semuanya sampai selesai ini tuh saya nyediain lima ekor burung puyuh jadi ketika kita bagi dua ini akan menghasilkan 10 bagian potong puyuh si puyuh ini punya rasa yang gurih ya karena kita sudah tahu proses perebusannya menggunakan bumbu-bumbu dan juga bahan-bahan yang lainnya jadi ini tuh gurih walau tanpa digoreng pun ini tuh sudah enak untuk kita makan langsung kita lalap disini saya sudah menyiapkan satu baskom berisi air es satu baskom kosong dan juga satu wadah untuk hasil dari tepungnya lanjut kita ambil setengah bagian dari tepung tadi campuran tepung bumbu tadi setelah itu kita akan lumuri si puyuh ini dengan cara kita pegang ujung kakinya ya ujung pangkal kakinya kita lumuri kering dulu dengan si tepung tangan saya berdasarkan setelah itu kita celupkan pada air es sedikit dan sebentar saja nah habis itu kita mandikan lagi dengan tepungnya kita usahakan semua bagian ketek-keteknya dari si burung selah-selah dari si burung itu semuanya terisi dengan si tepung tadi nah kita celupkan lagi kita remas-remas lagi ulangi langkah ini sampai kita itu merasa cukup untuk ketebalan tepungnya jadi kalau kalian pengen tepung yang agak tebal bisa kalian celupkan lagi nah ini dia hasilnya ya ini hasilnya saya gak terlalu pengen keriting sudah cukup ini walaupun gak keriting-keriting amat gak masalah karena itu ini tuh sudah sangat mewakili dari kekrispiannya nah ini dia perbedaannya ya kita ulangi lagi kita tepungin dulu tepung kering dulu lalu kita celupkan air es sebentar saja kita tepungin lagi sampai ketebalan tepung yang kita inginkan kenapa saya menggunakan teknik ini karena teknik ini menurut saya itu lebih simple dan lebih dapat krispinya dibandingkan dengan baluran tepung kental saya lebih memilih ini karena itu lebih hasilnya itu lebih nyata dan lebih gampang gitu loh nah setelah proses ini langsung kita celupkan ke dalam minyak panas ya tadi saat saya melumuri ini saya sudah siapkan minyak panas saya kasih minyak panas yang cukup banyak saya menggunakan panci karena apa karena kalau menggunakan penggorengan kita akan membutuhkan minyak yang lebih banyak supaya si puyuh ini bisa berendam nah kita tunggu saja kita cek kematangannya kita goreng hingga dia berwarna kuning keemasan ini gorengnya kita menggunakan api sedang ya supaya nanti dalam-dalamnya itu ikut mateng dan ikut crispy nah ini dia hasilnya ini tuh sudah mateng saya angkat dulu nah warnanya cantik ya dan greetingnya juga kriwul kriwul gimana gitu ini tuh keremesannya crispy banget lanjut kita goreng sampai selesai ya ada tips and trick soal penggorengan ini nanti di akhir video ini jadi disimak ya geprek geprek sambalnya kita taruh di cobek dulu biasanya saya tambahkan sedikit minyak panas disini tapi karena ini berhubung sambalnya baru mateng jadi saya masukkan langsung ke cobek habis itu kita timpa dengan si puyuh lalu kita geprek pakai ulekan ini geprek sampai bunyi krk gitu ya sesuai selera ya mau halus atau enggak terserah selera nah ini cukup setelah itu kita balik supaya sambalnya itu menyatu dan melumuri semua bagian dari si puyuh lanjut disini saya punya timun tomat dan juga irisan dari si pup dari si mangga mangga muda ya nah ini mangga mudanya sudah saya suir-suir sudah saya pasat nah ini tuh tambah gimana ya tambah indehoy hinyoy mantap ini bikin niler kan saya itu jualan ini alhamdulillah banyak yang suka dan sambalnya pun juga pas sama si kulitnya itu juga pas nah ini penampakannya dengan sinasi tapi biasanya ini saya tambahkan sedikit kemangi ya jadi ada sedikit lalatannya gitu gimana jangan ngiler sekarang ya langsung dibuat dan langsung praktek yuk intip tips dan triknya jikalau kita menggoreng puyuhnya ini dalam porsi banyak dicek ya pada saat dua kali penggorengan itu akan ada endapan semacam endapan remahan dari penggorengan si puyuh remahan-reman tepungnya itu akan mengendap di bawah nah alangkah baiknya jika sudah ada tajat seperti ini kita harus menyaringnya terlebih dahulu atau kita memindahkan minyak tersebut ke panci yang lain supaya nanti remahan yang di bawah itu bisa kita buang dan menggunakan minyak yang sudah kita saring tadi lanjut ke penggorengan setelah itu lakukan sampai selesai nah ini tuh yang hitam pekat ini ini adalah hasil dari penggorengan yang terlalu lama kenapa sih harus disaring apa sih masalahnya kok harus sampai disaring nah ini dia hasil dari penggorengan yang awal dengan hasil penggorengan yang sedikit agak ada remahan-remahan sisanya di minyak ini tuh hasilnya apa ya agak sedikit lebih kuning nah semakin lama si remahan-remahan ini akan semakin gelap di minyak dan menghasilkan si puyuh ini dengan hasil penggorengan yang agak lebih gosong gitu loh ini tuh yang awal itu agak putih sedangkan yang kedua ini sudah sedikit hampir gosong dengan waktu penggorengan yang sama yang penasaran bagaimana sih hasil dari saya menjualnya nah ini tuh gambar foto saya ambil dari facebook saya karena saya di memory saya sudah hapus nah ini adalah penampakan dari si puyuh gebrek saya ditambahkan dengan kemangi tambah cantik ya ini tuh benar-benar enak mantap dan alhamdulillah banyak yang suka itu saja tips and trick dari saya resepnya dicoba ya insyaallah ini tuh kriuk maknyus dan sangat cocok banget untuk si puyuh ataupun untuk olahan lainnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh